Kita lanjut nomor 6, soalnya yaitu di sini sebuah bola A mempunyai momentum B bertumbuhkan dengan bola B. Sehingga, katanya ini bertumbuhkan dengan bola lain B, sehingga setelah tumbuhkan momentum A tersebut menjadi 3P, perubahan momentum bola B adalah. Oke, kita buat diketahui, dia sebuah bola A mempunyai momentum B. Jadi, PA itu sama dengan P bertumbuhkan dengan bola lain, sehingga setelah tumbuhkan momentum bola A, berarti PA aksen menjadi 3P. Perubahan momentum bola B, berarti yang ditanya itu delta PB. Delta PB ya, untuk menjawab delta PB itu kan rumus delta PB adalah PB aksen dikurang dengan PB aja kan. Nah, ini yang akan kita cari. Sedangkan kita nggak punya nilai PB aksen dan PB, itu menggunakan rumus kekekalan momentum. Berarti sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Nah, di mana PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen ya. PA itu adalah P, PB tetap, PA aksen 3P, PB aksen. Berarti pindah ruas, P dikurang 3P sama dengan PB aksen dikurang PB. Nah, ini jadinya min 2P. Nah, ini kan sama dengan delta PB. Jadinya, ketemu kita jawabannya itu delta PB adalah min 2P. Jadi, jawabannya benar yang E ya. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh.